Pemirsa fenomena jual-beli online melalui media sosial membuat para pedagang konvensional kewalahan. Tak tanggung-tanggung, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga mencapai 90%. Fenomena jual-beli lewat platform media sosial memberikan dampak luar biasa bagi para pedagang konvensional. Proses yang mudah dan cepat, serta harga yang lebih murah membuat para pembeli lebih memilih untuk berbelanja melalui siaran langsung media sosial. Akibatnya aktivitas sejumlah pusat perbelanjaan pun sepi. Salah satunya yaitu Pasar Andir. Pasar Andir yang merupakan salah satu pusat tekstil terbesar di kota Bandung yang dulu ramai kini nampak sepi. Persaingan harga yang dianggap tidak wajar membuat para pedagang mengalami penurunan omset yang sangat drastis, yaitu hingga 90%. Mulainya ada e-commerce yang lagi viral sekarang mungkin emang ada kurang ya. Jadi untuk dari penghasilan aja juga udah turun banget yang hari-harinya adalah kayak untuk beberapa orang lewat kayak misalnya 10 atau berapa pembeli sekarang satu aja dapetnya udah susah banget kalau untuk sekarang. Ya emang kalau untuk pendapatan emang kurang banget sih. Kayak yang misalnya satu harinya bisa 2 atau 2 setengah juta sekarang buat dapet 100 ribu aja emang udah susah banget lah kalau untuk sekarang kalau untuk yang menjaman sekarang. Ini faktanya dilihat dari banyak orang-orang yang tutup. Dia tuh nggak kuat. Nggak kuat. Apalagi yang punya karyawan. Setiap hari nggak pengelari. Sekaryawan harus digaji. Terus kebutuhan dia tuh sehari. Sementara itu di Pasar Bringharjo, Yogyakarta terlihat banyaknya kios yang sudah tidak terpakai. Hal ini merupakan dampak dari kalahnya persaingan para pedagang konvensional oleh digital sehingga mengharuskan mereka gulung tikar. Selain itu beberapa kios yang dulunya menjual pakaian kini sudah beralih fungsi menjadi gudang toko sembako. Para pedagang konvensional berharap pemerintah membuat regulasi terkait harga di pasar online sehingga membuat persaingan harga lebih sehat. Dari Bandung dan Yogyakarta, Ervan David, Gali Wisma, INews, melaporkan.